Pemirsa PJ Bupati Muarujambi, Bahyuni Delianja menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD untuk pengamanan Pilkada 2024 mendatang. Bahyuni meyakini Pilkada bisa berjalan dengan sukses dengan kerjasama yang baik semua pihak. Pemerintah Kebupatan Muarujambi dan Polres Muarujambi melakukan penandatanganan atau MOU Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD terkait pengamanan penyelenggaraan pemilihan serentak 2024 di Kabupaten Muarujambi. PJ Bupati Muarujambi, Bahyuni Delianja mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan dana hibah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilihan kepala daerah nantinya. Bahyuni berharap pihak kepolisian dapat menciptakan suasana rasa aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Muarujambi. Senada juga disampaikan Kapolres Muarujambi AKBP Wahyu Istanto Bram Widarso bahwa penandatanganan NPHD ini dalam rangka operasi pengamanan pemilihan kepala daerah 2024 mendatang. Bersama Pak Kapolres melakukan penandatangan NPHD terkait hibah dana untuk NPHD dalam rangka menyusahkan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati Kabupaten Muarujambi yang insya Allah akan dilaksanakan serentak se-Indonesia. Jadi ini adalah MOU antara pemerintah dan itu adalah kewajiban pemerintah mendukung instansi yang membantu pemerintah dalam pengamanan pemilu 2024. Kami jadi wajib-wajib dari melakukan penandatanganan NPHD tentang keselamatan pahaman, tentang hubah daerah yang kita dibilangkan untuk kegiatan pengamanan pemilu. Jadi memang untuk pengamanan pemilu, kepala daerah ya, pemilu datang tahun 2024 ini, itu memang dari MAMBES tidak ada asing sekali anggarannya dan memang sudah diatur oleh pemerintah pusat bahwa pemerintah pusat, sumber pembiayaan untuk pengamanan ini dari pemerintah daerah. Dana hibah yang sudah disiapkan berjumlah sebesar 4 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Muarujambi tahun 2024. Dana ini merupakan dukungan dari pemerintah Kabupaten Muarujambi dalam pengamanan kegiatan pilkada. Pemerintah dan kepolisian berharap Pesta Demokrasi tahun ini khususnya di Kabupaten Muarujambi dapat berjalan lancar, aman dan sukses tanpa ada permasalahan yang berarti.